Sejumlah calon penumpang kereta komuter di stasiun Bogor terlihat berkerumun menyaksikan pengumuman perubahan jadwal keberangkatan yang dipasang petugas pada Kamis pagi. Hal ini dampak adanya perbaikan wesel di stasiun Gambir dan Jakarta Kota. Penumpang yang terdampak dengan perubahan jadwal ini pun merasa kebingungan. Mereka pun mengaku harus mengeluarkan ongkos tambahan untuk menggunakan jasa angkutan umum karena kereta yang mengantarkannya tidak sampai di stasiun tujuan. Dengan ada perubahan ini gimana? Kamu pakai angkot, nambah operasional lagi? Dengan ada perbaikan ini tapi gimana? Ya kan ada perbaikan untuk peningkatan wasel ya? Bagus sih sebenarnya bagus. Buat kenapanya susah juga. Yang 8-15 sekarang udah jadi acak-acakan lagi gitu. Jadi kan pengaruh untuk absen di kantor juga. Ya sama ya makin meludak aja kan penumpang juga pasti kan di stasiun-stasiun yang lainnya. Sebenarnya gitu sih. Menyiasatinnya mungkin bagaimana Pak dengan hari ini? Ya paling lebih awal berarti. Lebih awal naik kereta jadwal yang lebih pagi lagi. Tentang tanggapan perbaikan wasel ini bagaimana Pak? Ya mungkin untuk positifnya mungkin untuk ke depannya ya. Mungkin lebih baik lagi untuk pelayanan dari KIA-nya untuk konsumennya. Untuk diketahui PT Kereta Komuter Indonesia bersama PT KAI Daop 1 Jakarta melakukan pergantian wasel di stasiun Gambir dan stasiun Jakarta Kota mulai tanggal 13 hingga 23 Februari mendatang. Imbasnya 45 jadwal dari Bogor, Depok, Bekasi, dan Cikarang menuju stasiun Jakarta Kota sementara hanya sampai stasiun Manggarai. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.